Penyidikan sementara, ya, telah aku masih satu orang, tetapi kami juga akan menemukan pengembangan kaitannya dengan yang turut serta yang akan turut membantu terjadi yang tidak terjadi dengan yang tersebut. Penyidikan yang perlu. Saya di Manukwari, Papa Barat. Sini, kau cari saya. Al-Fatihah Pada kesempatan sore hari ini, sore menjelang maghrib ini, sambil usai bekerja, usai bekerja, terus duduk-duduk, tengok YouTube, yang dimana YouTube videonya, lucu kamu, Simin. Ya, mungkin hari ini, ya, video ini kan mengesahkan tentang bagaimana anak patak, ya, berkicau, ya, jadi ada B2 pun di bawah-bawah. Dan penyidik itu akan mengembangkan, ya, mengembangkan penyidikan siapa-siapa saja yang tersangkut pihak masalah kasus anak patak ini. Ternyata di situ ada Waklabu, ya. Waklabu ini pasti nanti kena. Nah, mungkin Waklabu hari ini, ya, Rudi Ahanes. Rudi Ahanes bin Waklabu, eh, Pak? Hmm, Rudi Ahanes... Alias Waklabu, ya, mungkin hari ini tengah, apa ya, bobok tidak pejam mata, kebobuan tapi tidak dapat pejam matanya, ya, kan? Makan pun tidak dapat habis, ya, mandi pun tak dapat basah oleh karena mungkin galau, ya, was-was begitu. Takut anak patak ini ditanya-tanya oleh penyidik, bahasanya siapa yang ajarkan, lah, yang ini, yang itu. Nah, Rudi Ahanes di sini pernah mengaku sebagai gurunya. Pasti Waklabu saat ini tengah galau, ya, yang dimana Waklabu kebobuan tidak dapat pejam, ya, sudah kebobuan ini, ya, sudah tertidur tapi tidak terpejam matanya, ya. Ketika lapar dia makan pun tak dapat habis, ya. Ketika dia mau mandi, bun, ketika dia mandi, tak dapat basah, Kak Musmin. Ha, karena galau, ya, sepot jantung. Oke, demikian, Kak Musmin, videonya. Senyum. Kan dimasker, kok disuruh senyum, ya. Kak Musmin. Kan ini, Bang? Ini lagi, ya. Kita nggak lihat apa? Jadi, harian yang mengangguh nanti. Jadi, Bang, apa sebabnya abang mengabungkan? Enjur. 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 Jadi, Bang, apa sebabnya abang mengabungkan? Enjur. Jadi, alat apa yang abang menggunakan? handphone bapak handphone handphone apa handphone koko punya siapa handphone itu punya aku aku bikin aja YouTube kurang tanggal 12.10 tidak tahu aku Bang karena kalau membuat akun YouTube katanya kalau banyak menonton bisa dapat uang katanya bahwa belum bulan dua belas kian aku nggak tahu Bang kalau seperti itu bisa jadi dipenjara banyak kan di YouTube yang membuat seperti itu aku memang biasa berdebat di YouTube bukan ada perdebatan antar agama di YouTube untuk membahas-bahas di luar apa-apa yang nyesukup di pada saat melakukan live itu aku yang mengucapkan aku aku nggak salah aku udah terima kasih kontrol Bang aku minta maaf ucapannya aku menghina Tuhan Bang kata-katanya bagaimana Bang kalau saya ingatku Bang gimana sekarang Tuhan ku bilang terus terhadap seorang atas nama Rudy Simamora yang melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan dan kebencian terhadap suku ras dan agama terhadap tersangka dilakukan penangkapan pada tanggal 6 November tersangka melakukan tindak pidana tersebut bertujuan untuk membuat konten YouTube jadi sempat beberapa waktu yang lalu yang di video yang dibuat oleh tersangka sempat di posting di YouTube kemudian sempat tersebar kemudian tim dari Polestabes Medan melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di Beang Tunggal terhadap pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan dan dari keterangan pelaku motif pelaku melakukan ini untuk mendapatkan penghasilan ya dari konten yang dibuatnya dari hasil penyelidikan kami ini yang kami temukan sampai dengan saat ini masih satu video yang beredar dan bertujuan untuk menyebarkan berita yang menimbulkan dan kebencian dan terkait dengan pengadana agama yang dikenakan pasal 28 undang-undang ITE dan atau pasal 156 kita menundang hukum pidana dengan ancaman hukuman jaras lima tahun pelaku ini sendiri atau ada yang membantunya? dari hasil penyelidikan sementara ya pelaku masih satu orang tetapi kami juga akan menemukan pengembangan kaitannya dengan yang turut serta yang turut membantu terjadi yang tidak terjadi jadi pelaku menggunakan video dengan menyampaikan kaitannya dengan konten penoldaan agama masih pelajar atau masih selama? sudah bekerja ya waklabu sudah barang tentu akan terseret-seret ya karena waklabu ataupun rudianis ini pernah mengaku sebagai gurunya ya yang dimana dialah yang mengajarkan untuk menyerang Islam jadi inilah pernyataan dari penyidik yang dimana kepolisian dari pihak kepolisian khususnya para penyidik ini atau memberikan pertanyaan-pertanyaan dan akan mengembangkan siapa-siapa saja yang bakal terkait yang berkaitan dengan kasus anak patah ini apakah nanti donasinya juga itu akan turut serta di apa dipanggil ya dipanggil polisi dicari polisi dan demikian pun waklabu waklabu sudah barang tentu rudianis sudah barang tentu ya karena memang waklabu inilah yang mengenalkan donaturnya yang mendanai waklabu yang memberikan iming-iming pada anak patah ini untuk mengejat Islam untuk menghina Islam untuk menisah Islam dan waklabu lah yang menjadi mentornya menjadi gurunya ya jadi disini ada nanti itu bersangkut berkait-kaitannya berantai nih satu persatu nanti aduh debater Kristen orang yang mengaku debater ini ya bukan debater penghujat kalau debater ini ketika berdebat peran ayat tapi ini tidak hanya mengeluarkan statement-statement yang sifatnya ngarang sendiri ya membawa dalil-dalil yang mereka buat-buat sendiri lalu mereka asumsikan sendiri untuk menyerang Islam untuk menisah Islam jadi bukan niat untuk berdebat pada umat muslim tapi niatnya untuk menghina untuk menisah ya umat muslim ataupun untuk menghina atau menisah agama Islam jadi jelas apa yang disampaikan oleh anak patah ini membuat para oten-oten ya sepot jantung termasuk solata B2 ya bombom itu pun disebutkan di dalamnya bahasanya ketika sang penyidik ini memberikan penyidikan memberikan pertanyaan-pertanyaan ternyata B2 pun ikut di bawah-bawah ya B2 itu bombom ya yang mengaku pendeta padahal dia bukanlah seorang pendeta seperti itu oke demikian saja komentar ini yang dapat saya sampaikan saya Iri Budi sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hadiah ya bashir ya qbibi da'bi Allah khairu khaki khairu khaki jami'an ya Ya ini 승らwal semua